Perasaan saya ditutup oleh KASAT sangat bangga atau sangat bahagia sekali karena di Poltekad sendiri ini, di mana dari tahun yang udah dulu, udah berjalan 19 tahun, sekarang udah kedua kalinya ditutup oleh KASAT. Politeknik Angkatan Darat atau yang dikenal dengan Poltekad merupakan lembaga pendidikan yang melahirkan prajurit teknokrat di jajaran TNI Angkatan Darat mendapatkan perhatian khusus Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dengan berencana mengembangkan lulusan Poltekad dari Bintara menjadi perwira berpangkat letnan 2 dengan prioritas mengikuti pendidikan sekolah calon perwira reguler. Bentuk apresiasi tersebut merupakan upaya TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia prajurit yang berwawasan teknologi di bidang militer dengan memberdayakan lembaga pendidikan Politeknik Angkatan Darat. Perhatian tersebut disampaikan kasat saat mewisuda 50 orang wisudawan lulusan program pendidikan Diploma IV Terapan Teknik Angkatan III tahun 2018-2022 di Poltekad, Malang, Jawa Timur. Mahasiswa Poltekad merupakan prajurit Bintara dari seluruh satuan jajaran di TNI Angkatan Darat yang lulus seleksi mengikuti pendidikan. Tiga lulusan terbaik tahun ini dengan predikat IPK tertinggi Diraih oleh Serda Koat Roro Andi dari Prodi Teknik Telekomunikasi Militer dengan IPK 3,91. Serda Adrian dari Prodi Teknik Elektronika Sistem Senjata dengan IPK 3,88. Dan Sertu Lugas dari Prodi Teknik Otomotif Kendaraan Tempur dengan IPK 3,86. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan berterima kasih dapat diberi kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dari Bapak Kasat langsung. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada tentunya kepada keluarga orang tua saya, kepada dan Poltekad dan para dosen yang sudah memimpin saya hingga saya bisa berhati di tempat seperti ini. Perasaan saya ditutup oleh Kasat sangat bangga atau sangat bahagia sekali karena di Poltekad sendiri ini ditutup oleh Kasat sudah kejadian yang kedua kali. Di mana dari tahun yang sudah dulu, sudah berjalan 19 tahun, sekarang sudah kedua kalinya ditutup oleh Kasat. Usai acara wisuda, Kasat meninjau display alat berbasis teknologi hasil rancangan para mahasiswa Poltekad. Hasil karya ini diharapkan mampu mendukung terbangunnya kemandirian teknologi dan alutsista TNI Angkatan Darat dengan hadirnya para teknolog muda TNI Angkatan Darat. Pendidikan ini menciptakan lulusan yang kompeten. Kompetensi itu tidak hanya hard skills, tapi lebih pada soft skills, leadership, serta karakter. Dan saya yakin penciptaan lulusan yang terbaik oleh Poltekad ini akan terus berkembang sepanjang masa. Karena program sarjana terapan di Poltekad ini, yang hari ini akan meluluskan kembali, saya yakin telah mengembangkan kurikulum secara link and match dengan stakeholder. Kemudian juga pembelajarannya juga berbasis proyek atau proyek based learning, serta penelitiannya atau risetnya adalah riset rapat yang menghasilkan produk nyata yang dilirkan, jadi kemanfaatan yang signifikan untuk bidang kemiliteran. Pada rangkaian kegiatannya di Poltekad, Kasat yang didampingi Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana, Nyonya Rahma Dudung Abdurrahman, dan Komandan Poltekad, Kodi Klatat, Brigjen TNI Nugraha Gumilar, Kasat juga meresmikan rumah susun K45 Poltekad dan menyerahkan bantuan kepada Yayasan Panti Asuhan sebagai salah satu wujud perhatian pimpinan terhadap kesejahteraan prajurit dan masyarakat di sekitar lingkungan Poltekad. Terima kasih telah menonton!